Hai guys, balik lagi di channel Raka Jana Jadi aku lagi browsing-browsing nih untuk mencari ide gambar apa nih yang bagus untuk digambar Dan akhirnya aku menemukan satu karakter yang keren banget secara visual dan juga secara cerita Jadi beliau ini merupakan salah satu awatara dari Dewa Wisnu Dia ini wujudnya adalah setengah singa dan juga manusia Yes, siapa lagi kalau bukan ngarasi ngawatara Nah, sebelum aku ke ceritanya Aku pengen mengucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua Semoga di tahun 2023 ini kita banyak diberikan keberkahan dan juga semua goals dan cita-citanya tercapai Selain itu selamat hari raya galungan dan kuningan juga buat umat sedarma Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung ke media gambarnya Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya juga guys Thank you Oke guys, sekarang aku sudah dengan media gambarnya Aku menggunakan iPad Pro generasi kedua Dan untuk aplikasinya aku menggunakan Procreate disini Jadi ini aku lagi bikin skepsa Tapi ini finishingnya bukan aku nanti Jadi ini tim yang finishing Dan sekarang kita akan langsung buka kertas gambarnya Disini ukuran aku menggunakan size 4000x4000 pixel dengan resolusi 300 dpi Jadi biar hasilnya mantap ketika diposting ataupun dicetak nanti Kemudian untuk skepsa aku menggunakan inkblint Jadi pertama ini aku akan buat skepsa benar-benar Skepsa kasar untuk menentukan layoutnya bakal seperti apa ini gambar Kita langsung aja guys Kita buat, jadi aku akan buat gambar ini Kayak ada frame-nya gitu Terus dan ini adalah kepala si narasinganya nanti Jadi dia itu akan ekspresi marah gitu Terus mungkin kita kecilkan sedikit Nah disini itu mahkota Mahkotanya Terus ini ada Karena dia singa Ini bakal ada helai bulunya yang benar-benar Kacak-acakan random gitu Nah jadi ini dia Soalnya guys kalau ada suara itu Kalau masuk kebetulan lagi ada renovasi di rumah Tapi gak apa-apa Yang penting videonya jelas Surah motor juga tembus di mana-mana Ini studioku benar-benar di pinggir jalan raya guys Maklum ya, sorry sorry Nah aku kira nih layout gambarnya bakal seperti ini Dan sekarang step selanjutnya Aku akan membuat sketsa yang lebih terlihat jelas Atau yang lebih rapi ketika nanti di outline juga biar lebih gampang Let's go Oke guys sekarang kita akan langsung membuat sketsa yang lebih rapi Disini aku akan buka layer baru Brushnya masih sama Ink bleed Cuman aku setting sedikit di stabilisasi nya Biar lebih gampang dikontrol Mountnya aku bawa ke angka yang lebih besar Oke Untuk membedakan Disini aku akan menggunakan brush Warna merah seperti ini Jadi sekarang aku lanjut gambar dulu Nanti kita ketemu lagi pas proses inking Atau pas proses sketsa ini selesai Oke Oke guys jadi tahap aku menggambar narasinga ini adalah Pertama aku akan menentukan sketsa kasar banget Jadi itu tujuannya untuk menentukan layout atau positioning dari gambarnya Jadi biar gak aku langsung membuat sketsa yang bagus Tapi ternyata dari segi posisinya itu gak bagus Dan akhirnya aku akan banyak menghapus Makanya aku buat dulu sketsa yang memang terkesan asal-asalan Untuk menentukan posisi mata, posisi mulut, posisi apa ya Kayak mahkotanya dimana, nanti layar rapat bagaimana gitu Jadi itu yang pertama Dan setelah itu baru aku akan masuk ke sketsa yang mungkin lebih rapi Sehingga nanti pas proses aku inking Itu akan lebih mudah atau lebih efektif Jadi gak terlalu banyak mikir nih garisnya kemana gitu Jadi tujuannya seperti itu guys Jadi buat pemula kalian bisa praktekkan nanti di rumah ya Terima kasih telah menonton! Nah guys ini untuk sketsa sudah jadi Sekarang kita akan langsung ke proses inking Di sini kita buka layer baru lagi Cuma ini kita opacity dulu Kita buat transparan Biar lebih gampang pas di finishing Kita buka layer baru Terus outline aku buat jadi warna hitam Dan untuk brush aku disini menggunakan studio pen Dan ini settingannya sama Aku cuma setting di bagian amount doang Kalian bisa lihat disini Biar lebih gampang Pas digunakan untuk membuat garis Jadi nanti kita ketemu lagi ya Pas selesai finishing Oke guys jadi sebelum kita menggambar Kita juga harus tahu nih Apa namanya mitologi dari objek yang akan kita gambar Nah menurut Wikipedia Narasinga ini disebut juga Narasing kalau di India Atau Narasima adalah awatara Atau inkarnasi atau penjelmaan dari Dewa Wisnu Yang turun ke dunia yang berwujud Setengah manusia dan setengahnya lagi adalah singa Singa terutama di kepalanya Nah beliau juga digambarkan mempunyai kuku yang sangat tajam seperti pedang Dan memiliki penyatangan yang memegang senjata Nah singa merupakan simbol Dewa Pelindung Yang melindungi setiap Pemuja Wisnu jika terancam bahaya Wah dari sini aja ini udah keren banget gitu Untuk digambar Kemudian dari mitologinya sendiri Menurut kitab peman Jadi dulu itu ada namanya Saman Satya Yuga Atau Saman Kebenaran Seorang Raja Asura Atau Raksasa yang bernama Hiranyaksa Kipu Membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisnu Dan dia tidak senang apabila di kerajaannya ada orang yang memenjauh Wisnu Sebab bertahun-tahun yang lalu Adiknya yang bernama Hiranyaksa Itu dibunuh oleh awatara Wisnu yang lain Yang bernama Waraha Jadi Waraha ini wujudnya itu adalah Babi hutan gitu Agar menjadi sakti Ia melakukan tapa yang sangat berat Dan hanya mengusatkan pikirannya pada Dewa Brahma Setelah Brahma berkenan untuk muncul dan Menanyakan permohonannya Nah ini permohonan si Hiranyaksa Kipu ini itu Benar-benar Tidak masuk akal gitu Jadi dia itu pengen bahwa Dia ini Apa ya Dia itu pengen hidupnya abadi gitu Dan akhirnya si Dewa Brahma sendiri Tidak berkenan untuk memberikan berkatnya Berkatnya Akhirnya si Hiranyaksa Kipu ini Meminta berkat yang lain Yaitu berkatnya adalah Dia ingin tidak bisa dibunuh oleh manusia Tidak bisa dibunuh oleh binata Dan tidak bisa dibunuh oleh Dewa Jadi ini benar-benar permintaan yang Benar-benar apa ya Luar biasa gitu Dan luar biasanya lagi Dewa Brahma itu mengabulkan Nah karena sifat dari Raja Hiranyaksa Kipu ini Benar-benar apa ya Arogan Kemudian juga Jahat gitu Akhirnya Dewa Wisnu itu menjelma Menjadi Awatara Narasinga Tadi kan kalian sempat dengar bahwa Si Raja Hiranyaksa Kipu ini Dia itu pengen Biar manusia tidak bisa bunuh dia Binatang tidak bisa bunuh dia Apalagi Dewa gitu Makanya Dewa Wisnu itu menjelma Menjadi manusia setengah binatang Yang berwujud Narasinga Dan si Narasinga ini Akhirnya Membunuh si Raja Hiranyaksa Kipu ini Dengan cara mencabik-cabik badannya Menggunakan kukunya yang tajam Seperti pedang itu guys Nah jadi sekilas Cerita Narasinga itu seperti itu Untuk detail Kalian bisa baca-baca Nanti itu di Internet Itu banyak banget Cerita tentang Narasinga Oke Sekarang kita akan lanjut Menggambar Aku juga penasaran Ini hasilnya bakal seperti apa Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya tadi Akhirnya Jadi gambarしい Super detail yang ini Dan Ini adalah hasilnya Oke guys itu tadi proses atau step by step aku menggambar di iPad Pro menggunakan aplikasi Procreate dan mudah-mudahan kalian mendapatkan insight dari video ini maaf juga kalau banyak kurangnya nanti untuk kritik dan saran kalian bisa komen enaknya setelah ini kita gambar apa atau mungkin videonya terlalu cepat pulih videonya kurang ini kurang itu silahkan komen aja itu masukkan buat aku thank you banget dan sebelum ini berakhir jangan lupa buat kalian terutama pemula harus konsisten minimal satu hari satu gambar karena proses itu yang paling penting mungkin hasilnya gak akan kalian rasakan hari ini nanti hasilnya itu 2 tahun 3 tahun terdepan dengan cekatan kalian harus konsisten dan jangan jadikan alat sebagai alasan untuk tidak berkarya mulai dari apa yang kalian punya karena seperti yang kubilang apa ya konsisten itu jauh lebih penting daripada bakar saya Raka Jana, see you di next content, bye bye Oke ya 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 ya